Sementara itu, Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa juga menyelenggarakan pembekalan dan pelepasan mahasiswa kuliah kerja lapangan atau KKKL periode 18 tahun 2018 di kampus tempat. Dari KKKL ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan profesionalisme sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum Unwar, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ketua Panitia KKKL Putugede Seputra mengatakan, KKKL periode 18 diikuti oleh mahasiswa semester lima yang berjumlah 226 orang. Mahasiswa yang terbagi menjadi 25 lokasi dari instansi negeri dan swasta di Bali. Dari 25 lokasi dibimbing oleh 11 dosen pemimbing dari Fakultas Hukum Unwar. KKKL ini merupakan salah satu aspek bagi mahasiswa untuk menyalurkan wawasan dan keilmuan, serta disiplin diri. Hasil akhir KKKL berupa laporan yang disusun oleh mahasiswa sebagai bukti dari pelaksanaan KKKL di masing-masing lokasi. KKKL diharapkan meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum Unwar, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. KKKL terbagi menjadi tiga tahap, antara lain pembekalan dan pelepasan mahasiswa, pelaksanaan KKKL di masing-masing lokasi selama satu bulan, serta berupa evaluasi kembali dari pelaksanaan. Dekan Fakultas Hukum Unwar, Inyoman Putu Budiarta menyampaikan, di tahun ini FH Unwar masih memberi pilihan kepada mahasiswa untuk mengikuti KKKL atau KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Kedepannya, mahasiswa diwajibkan mengikuti KKN yang diadakan oleh Rektorat. KKL FH Unwar diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unwar ditempatkan di kantor bidang hukum sesuai dengan bidang ilmunya. Sedangkan KKN bersifat multi, yakni gabungan seluruh fakultas di Unwar dan ditempatkan pada masing-masing desa dengan program-program tertentu. Dekan Fakultas Hukum Unwar berpesan mahasiswa agar disiplin membantu dan bekerja sesuai tugas, serta berkontribusi dalam setiap kegiatan sehingga tidak menjadi beban. KKL sifatnya tidak multi, jadi semuanya diikuti hanya oleh mahasiswa program cuti hukum, maka ia ditempatkan di instansi atau kantor di mana bekerjanya hukum terlihat sangat maksimal. Acara pembekalan diisi dengan pemaparan materi pengertian KKL oleh Dekan Fakultas Hukum Unwar, serta susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dan penyusunan laporan KKL. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan ujian KKL yang bertujuan mengetahui kesiapan mahasiswa. Pelepasan KKL ditandai dengan penyerahan absensi oleh Dekan Fakultas Hukum Unwar kepada seluruh dosen pebimbing di masing-masing lokasi KKL.